Makanya jangan galak, makanya jangan sedih, makanya mulai dari sekarang, sadari dan kenali tanda-tandanya. Waspadalah, 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 waspadalah. Pikun jangan, jangan pikun, pikun jangan, jangan maung pikun. Pikun jangan, jangan pikun, pikun jangan, jangan maung dengan pikun. Oke, selamat siang Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian, dan juga teman-teman caregivers. Selamat datang di seminar online 5, caregivers meeting yang diadakan sudah yang kelima pada hari ini dengan topik yang berjudul Lansia dan ODD atau Orang Dengan Demensia, Antibosan dan Produktif di Rumah Aja. Naruh sumber kita pada siang hari ini adalah Dr. Pukovisa Prawiroharjo, spesialis saraf konsultan neurobehavior, di mana PIC-nya hari ini saya selaku host, Michael, yang akan memandu Bapak Ibu, kakak-kakak, dan teman-teman caregivers semuanya untuk mengikuti seminar online yang kelima pada hari ini selama masa pandemik. Adapun kegiatan kita pada hari ini akan dibuka oleh saya, kemudian ada senam otak risk reduction by Kaleli yang akan saya putarkan melalui video, kemudian lanjut ke materi yang akan dibawakan oleh Dr. Pukovisa, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, baru kita akan ada kehadiran tamu nitra Alzheimer Indonesia dari Rukun Senior Living dan sambutan dari Direktur Eksekutif Alzi oleh Kak Amalia beserta dengan kegiatan-kegiatan yang akan diinformasikan kemudian nantinya. Baru jangan langsung turn off semuanya, kita akan ada foto bersama. Foto bersama ini sebagai foto keluarga besar kita dalam Alzheimer Indonesia, jadi jangan sampai terlewat untuk foto bareng di akhir sesi. Baik, untuk pembukaan, hari ini kita menggunakan media yang bernama Zoom, di mana saya minta tolong kepada seluruh rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu dan kakak-kakak, teman-teman caregivers, untuk mute semua mikrofon yang ada di handphone ini, supaya suara yang terdengar lebih jernih, baik dari saya maupun dari pembicara-pembicara nantinya. Dan kemudian, di sini apabila akan ada sesi pertanyaan, silakan nanti Bapak Ibu ketik pada kolom chat yang ada di bagian bawah, nanti saya akan memandu pertanyaan Bapak Ibu kepada moderator maupun penara sumber kita, yaitu Dr. Pukovisa. Mungkin itu saja kesambutan ataupun pengantar yang saya bawakan pada siang hari ini, kita akan masuk ke dalam senam otak risk reduction yang dibawakan oleh Kaleli melalui video berikut ini. Mari kita mulai bergerak-gerak ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Mas Bro Michael sudah memperkenalkan terima kasih. Jadi Mas hari-hari saya di UI, juga di ID di pusat ya, jadi pimpinan pusatnya ID di bidang etiknya ya. Dan ini adalah hal-hal yang memang saya lakukan risetnya baik di Jepang maupun Indonesia. Memang menekuni di bidang behavior ya, dalam hal ini adalah memang sehari-hari menangani pasien dimensia di RSUI, RSJM. Dan seterusnya nanti kita bisa sharing-sharing mungkin ya Bapak-Ibu apa yang kita pelajari dan mungkin tips-tips sederhana buat Bapak-Ibu sekalian yang kalau cocok mudah-mudahan bisa Bapak-Ibu yang jadi caregiver bisa dipraktekin mungkin ke itinya, keluarganya dan buat Bapak-Ibu yang sudah menginjak lansia juga mudah-mudahan bisa jadi tips yang bermanfaat ya. Ini ada HP saya itu saya sengaja bikin lingkarin dan mail silahkan monggo kalau Bapak-Ibu mau kontak mungkin tapi saya nggak janji untuk segera bisa jawab karena kadang-kadang kalau ngajar mahasiswa atau ngisi webinar gini ya suka ditinggal. Jadi, tapi monggo silahkan WhatsApp dan email saya. Nanti akan kita jawab ya. Oke. Jadi ini sebagian dari apa yang saya sampaikan ini ada di buku yang memang saya juga buat waktu itu diajak sama teman-teman dari Pemkot Depok ya untuk kemudian ya apa namanya membuat ini ya mereka punya karik apa punya kartunis yang bagus jadi saya senang juga bisa dibikin dalam bentuk kartun begitu jadi lucu. Mohon gue silahkan kalau mau mesen ini terus orang bukan saya yang jualan mereka aja gitu. Jadi, kalau misalnya Bapak-Ibu sekalian mau pesen karena harusnya sih harusnya di toko buku ada ya tapi saya nggak tahu makanya belum. Tapi, well apa yang kita bicarakan adalah pertama adalah ransia sama pandemi itu apa hubungannya. Yang jelas sih hubungannya tidak baik-baik saja ya. Pernahanya sih nggak ada pandemi gitu ya. Ya, tapi ya sudah lah. Ini sudah takdir Tuhan ada pandemi seperti ini. Terus kemudian karena kita bicara pandemi itu problem utamanya kan jangan sampai nularin ya. Baik kita ketularan maupun amit-amit kalau kita terjangkit ya jangan sampai kita menularkan ke yang lain. Terus kemudian bagaimana nanti kita membuat skema aktivitas di rumah aja yang nggak membosemin dan juga produktif dan buat beberapa rekomendasi mungkin saya sampai ke sepulang. Jadi, tawannya begini lansia itu rata-rata adalah dulu sering aktif ya di pekerjaan namun karena pensiun. kalau saya boleh berpendapat ya mungkin pendapat saya salah ya. Di Indonesia itu belum ada semacam program persiapan pensiun. itu saya beberapa kali pernah ngajuin ini ke web source. Mungkin ini Mas Bro Michael nih kalau memang mau jadi program Alzi itu adalah sebenarnya bridging mempersiapkan pensiun. Jadi, mumpung masih aktif atau masih ke kantor itu kita bisa datang itu ya ke kantor-kantornya baik dari instansi pemerintah maupun swasta siapa-siapa yang kita cari database-nya siapa-siapa yang usianya sudah mau ya kira-kira setahun lagi mau pensiun ayo kita ngobrol-ngobrol jadi artinya sudah mulai paham kira-kira gambaran seperti apa nanti kalau pensiun gitu nah sebenarnya masalahnya begini kalau dulu kan ketika kita masih di pekerjaan kita biasa tuh otaknya muter ya ada masalah di kantor segala macam kita pikirin itu tuh biar gimana tuh distrik-distrik otaknya tuh piar-piar mantap gitu nah cuma kalau udah pensiun ya tiba-tiba kita tercerabut apalagi nggak punya program persiapan yang baik tiba-tiba kita ya dan budaya kita masih gitu juga jadi kalau mungkin kalau membandingkan bukan masuk banding-bandingin sih tapi misalnya kayak saya lihat di Jepang misalnya saya riset disana 2,5 tahun itu umur 90 tahun 100 tahun tuh masih suka gunting-gunting rumput yang jaga cafeteria itu umur-umur ransia semua ya terus macem-macem jadi karena budaya mereka tuh beda sama kita kalau budaya mereka tuh nggak mau ngerepotin anak gitu kalau justru kita kan kebalik ya nggak mau ngerepotin orang tua jadi nggak apa-apa maksudnya memang ada perbedaan budaya yang membuat para lansia disana tuh nggak mau di rumah aja jadi maksudnya bukan nggak mau banyak diam gitu di rumah gitu tidak merasa dirinya pensiun jadi pengennya aktif terus sehingga ya cukup bagus apa namanya insight dari atau apa kesadaran dari lansia disana ketika mereka ketika mereka udah mulai apa ya pekerjaan yang biasa mereka lakukan misalnya gardening atau apa berkebun dan seterusnya itu mulai turun mereka merasa ada sesuatu yang salah di diri mereka sehingga mereka berobat ke dokter jadi kesadaran masyarakat disana tuh untuk berobat terkait pikun atau demensia tuh tinggi sekali karena mereka bisa mengukur sendiri parameternya mereka udah mulai kesulitan mengerjakan pekerjaan yang sehari-harinya dulu dikerjain dan itu mereka nganggap sebagai masalah karena mereka masih butuh gaji-gaji itu supaya mereka tidak merepotin anaknya gitu itu budaya di Jepang kira-kira begitu gambarannya tapi kalau misalnya kan beda ya artinya kita kebanyakan pemikirannya saya gak tau sih mohon feedback ya mohon balik yang saya pahami itu banyak dari interaksi sama paksian tuh yaudah kalau masa saatnya pensiun lansia dia di rumah yaudah gak ngapa-ngapain ya mungkin aktivitas dikerohanian segala-ngapain tapi hal-hal yang di luar yang biasa dikerjain dulu waktu di kantor ya nah masalahnya itu dimakhumi gitu apa ya dianggap biasa dimaklumi lah ya dan akhirnya lansia sendiri gak merasa perlu untuk menjaga kemampuan bekerjanya dan seterusnya termasuk misalnya ada lansia yang udah mulai misalnya suatu saat ada satu insiden komporan nyaris meledak atau makanannya gosong gitu sering sekali sikap dari keluarga itu adalah tidak membolehkan lagi lansia itu untuk memasak gitu saya yakin sih itu dasarnya rasa sayang ya karena ya pertama sayang kompornya eh gak saya yakin sayang lansianya yang kedua sayang kompor atau rumahnya kan takut kebakaran kan maksudnya dalam posisi kita menghormati orang tua kita tuh maksudnya kita cerabut orang tua kita dari aktivitas yang begitu karena sifat sayang kita tuh ekspresinya kayak gitu di budaya kita gitu nah masalahnya adalah ketika dia biasa masak kemudian dicerabut dari masak malah jadi ngapa-ngapain itu sangat apa ya strategis sangat cepat bikin menurun kemampuan otaknya jadi otak tuh kayak pisau kita gak asa dia cepat tumpul cepat karatan jadi masalahnya kan kita sayangnya sama orang tua kita gitu justru kita bikin dia gak aktivitas kalau perlu gitu tamali mungkin begitu bahasanya karena ngerjain orang tua tapi justru ini ya di sisi di sisi ini mungkin salahnya atau ya kurang tepatnya lah nanti kita bicara gimana ngelolanya tapi kira-kira begitu prinsipnya yang kedua adalah lansia tuh biasanya butuh banyak obat ya udah mulai banyak faktor resiko lah ada darah tinggi ada gula ada asam urat ada yang macam-macam sehingga biasanya butuh obat ya sementara kalau penyakit ini gak diobatin karena mungkin karena pandemi takut ke rumah sakit ya obat-obatnya jadi banyak tuh ada pasien kami itu ya di rumah sakit itu yang takut berobat ke rumah sakit sehingga gak minum obat darah tinggi udah lama datangnya karena stroke jadinya itu terpaksa datang atau serangan jantung atau malah justru kan kita mungkin saya yakin nih pandemi ini covid ini kan sering kita jadi punya atensi besar ya perhatiannya besar sama covid ini kita pasti baca-baca orang-orang lansia yang ada diabetes misalnya itu kan malah justru kalau sekali dia kena covid bahaya gitu bisa potensi meninggalnya besar karena memang penyakitnya itu nah justru karena takut ke rumah sakit obat DM-nya gak ditebus lagi tuh takut ke rumah sakit ya udah berapa bulan yang minum obat bulannya tinggi nanti sekali kena covid ya bermasalah termasuk usia sendiri juga adalah faktor risikonya jadi jadi itu dinamikannya sementara covid 19 membuat apa isolasi diri di rumah ya kemudian lansia merupakan populasi yang beresiko apalagi kalau punya komorbid penyakit-penyakit tadi itu danan tinggi gula segala macam tuh nambah-nambahin resiko itu sehingga covid 19 tuh beresiko terkenaan lansia terutama yang ada faktor risikonya nah justru ini maksudnya paradigma itu justru penting kalau kita tahu kita punya faktor risiko ya terus berobat jangan jangan malah karena takut rumah sakit malah gak dapat obatnya itu pemikiran yang salah gitu ya justru karena kita punya faktor risiko harus di terus obatnya terus harus dipastikan kelanjutannya ini ada beberapa keluarga utama dari keluarga utama pada lansia ini banyak sekali mungkin secara gak susah saja susah tidur susah konseperasi lupa nah cuma ini yang paling sering dilupakan paling sering diremehin kalau sulit BAB saya yakin lah pasti lansia nyari obat atau ke dokter tapi kalau udah lupa dimaklumi makanya saya bingung giliran susah BAB gak dimaklumi harusnya dimaklumi juga maksud saya harusnya tidak ada satupun diantara ini yang dimaklumi sebagaimana kita tidak pernah memaklumi kalau kita susah BAB maka semestinya jangan memaklumi sesuatu yang misalnya kita makin lupa atau bapak ibu kita atau siapa ya kerabat kita makin lupa makin susah konsentrasi dan seterusnya gak boleh ada sesemua ini yang dimaklumi karena semuanya sama-sama penyakit gitu ya cuma ya maaf ya kadang-kadang kita ini joke aja ini sekedar lucan aja bukan maksud apa mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung kalau kita tidak memaklumi sulit BAB tidak memaklumi nyerdi jangan-jangan kita menganggap apa ya pencernaan kita lebih penting daripada otak kita gitu kita susah BAB kita ke dokter tapi giliran apa mual gitu BAB kan tuh masalah-masalah pencernaan tuh mual, begah kita ke dokter bela-belain tapi giliran lupa ah nanti aja lah nggak usah gitu berarti kan lebih penting mana otak sama usus ya maksudnya jangan begitu karena justru what make human a human itu adalah otak kalau kata siapa ya filosof tuh Rene Descartes ini ngomong berat-berat ya cogito ergo sum kita tuh ada karena kita bisa mikir nah mikir itu kan fungsi otak jadi sebenarnya kalau menurut filosof sih dan termasuk juga yang bikin kita gajinya banyak kan dulu waktu kerja dan seterusnya kan otak sebenarnya bukan kerja usus bukan karena BAB kita lancar kita di gaji 20 juta kan atau 30 juta bukan karena BAB kita lancar tapi karena otak kita cemerlang gitu nah harusnya kita lebih apa namanya perhatian lah terhadap ujah-ujah otak terutama adalah gantuan atensi dan seterusnya yang dulu waktu masa muda itu justru sangat-sangat kita andalkan untuk apa namanya mencari kerja terusnya ada depresi juga ada demensia apalagi ya gangguan sendi ada stroke juga amit-amit mudah-mudahan gak ada yang kena ya disini sinometabolik dan ganasan atau cancer nah ada beberapa yang membuat lansia itu menjadi lebih terbatas dibandingkan usia-usia sebelumnya misalnya memang lebih cenderung mengisolasi diri atau depresi ya karena ini jarang ya belum ada banyak aktivitas variasi aktivitas yang melibatkan lansia kalau anak muda kan banyak banget ya entah yang kelihatannya iseng atau sekedar tongko-kongko tapi kalau lansia itu cenderung enggak begitu enggak begitu ya terus kemudian inget tendensia jadi apa cenderung susah menahan pipis atau BAB imobilitas jadi ya apa geraknya udah gak seperti anak muda gitu ya cepat dan seterusnya trailty apa kayak kerentanan ya lebih apa namanya ringkih lah gitu ya instabilitas pastoral jadi kita berdirinya juga udah kurang stabil gak kayak tegap kayak muda dulu kuali farmasi kita butuh lebih banyak obat lansia-lansia kita dan mulai ada gangguan intelektual dan defisiensi imunitas tidak seperti respon imunnya atau melawan virusnya tidak seperti yang masih muda nah sekarang gimana menjaga penularan pertama tentu yang paling penting adalah bagaimanapun physical distancing tapi ada beberapa hal yang mungkin tips kita bisa modif ruang tamu kita dulu mungkin antar itu deket-deketan nah sekarang mungkin kalau misalnya ada sofa yang panjang disilangin sekian satu setiap satu slot gitu ya atau nanti posisi tamunya sama itunya ya begitu taruh uang keluarga atau meja makan kalau kita biasa ada ritual makan bersama ya seterusnya itu coba diatur posisinya yang kedua untuk anggota keluarga atau yang serumah yang mobilisasi aktif keluar rumah baik mungkin asisten rumah tangga atau anggota keluarga yang lain kan dia harus beli di pasar tuh kadang-kadang atau antar keluarga masih aktivitas bekerja mohon kalau sudah sampai rumah mandi dulu ganti baju cuci tangan dan seterusnya kemudian kalau perlu ubah tradisi-tradisi yang kontak fisik yang misalnya cium tangan kita tahan sih ini memang budaya kita dan itu cara kita menghormati orang tua dan seterusnya atau sesama keluarga salaman pelukan kita coba ubah lah tradisinya atau kalau memang sulit ya sudah tidak apa-apa tapi setelah itu segera cuci tangan kemudian yang bisa dilakukan online melakukan secara online misalnya belanja dan seterusnya sekaligus belajar juga mungkin dulu kita tidak biasa belajar online dan seterusnya kita coba belajar kemudian mengatur alat bantu dengar karena biar gimana misalnya kita ngatur jarak nih satu setengah meter tapi ngomong dari satu setengah meter tidak kedengeran apa-apa jadi ayo diatur nanti malah stres malah teriak-teriakan di rumah ya susah juga jadi ya kalau mulai coba yang mulai pendengarannya menurun ya nanti kan pasti saya yakin sudah mulai bisa kerasa lah itu diatur perlu alat bantu dengar yang munggu ya dimiliki kalau misalnya punya katarak ngeliatnya sudah burem ya itu coba diobati katarak dan seterusnya kemudian yang kedua adalah sering-sering cuci tangan dan meningkatkan higiena diri ini penting karena higiena itu segalanya untuk pencegahan infeksi jadi misalnya cuci tangan setiap sebelum dan sesudah kontak fisik misalnya dengan cucu misalnya kita senang sih gemes pasti ya masa nggak kontak-kontakan kontak lah oke tapi ya ayo cuci tangan sebelum dan sesudah sebelum dan sesudah kitanya kalau cucunya susah masih bayi ya susah suruh cuci tangan kemudian kalau cuci tangan setiap sesudah kontak fisik dengan barang yang sering pindah tangan misalnya uang dan seterusnya ya apapun yang suka-suka pindah tangan misalnya kalau piring biasanya udah cuciin sih nggak ada masalah kalau piring lah mungkin nggak perlu cuci tangan tapi kalau yang sering-sering pindah tangan dan jarang dicuci nah itu coba kalau bisa dicuci tangan karena penularan bisa juga lewat barang bukan cuma lewat kontak fisik sama orang yang ketiga adalah sikat gigi dan bila perlu ditambah obat kumur rutin setelah makan jangan tunda setelah makan langsung sikat gigi jadi nggak lama-lama bersarang itu sisa-sisa makanan di situ supaya tidak jadi masalah mandi dan kalau yang muslim misalnya bisa wudhu yang rutin ya kan kalau di muslim itu wudhu kan bisa ada bersihin hidung itu bagus tuh termasuk yang bisa apa apa namanya kan itu kontak kalau covid itu kan nempelnya di hidung ya terutama yang nanti masuk ke dalam itu sama mulut ya jadi bersihkan hidungan mulut itu ya kemudian disarankan mandi kalau memang kita harus terpaksa keluar rumah yang ketiga adalah isolasi diri mengurangi masker netika batu ya ini saya mau jelasin dulu ya bapak ibu masker itu masih bisa tembus loh sama dahak sama ya droplet yang kita penularan covid itu jadi maksudnya gini ini mungkin satu-satu dulu ya tapi saya ingin menjelaskan yang tadi saya cakap dulu ya yang pertama gini kita jangan nanti batuk-batuk karena atau bersin-bersin karena sesuatu di rumah kita makanya kita coba modifikasi lingkungan semua yang bisa bikin batuk atau bersin kita beresin tuh paling sering debu mungkin ada yang bangun di rumah atau apa tuh lama apa namanya dibalik lemari yang sering-sering ngedep-debukan di situ nggak coba dibersihin rutin ya bapak ibu serbuk sari mungkin siapa yang suka nanam kembang kan kadang-kadang ada yang kembang yang suka banyak serbuknya itu bisa tuh bikin mungkin perlu ganti tanaman dengan tanaman yang nggak seperti itu kalau memang kita sering bersihin-bersihin kecoa serangga tuh sering tuh jadi sering-sering lah berburu kecoa mungkin ya itu jadi pekerjaan ya yang berburu bukan buat dimacam-macam ya buat dibuat ya diberantas lah kecoa-kecoa mungkin dicari apa pakai macam-macam lah pakai kamper juga boleh kemudian lansia dan orang rumah yang sedang batuk pilek siapapun ya siapapun nih orang rumah lansia yang sedang batuk pilek meskipun batuknya doang sebaiknya membatasi diri di kamar ya minum obat juga sesuai anjuran jika menjadi sesat ayo ke rumah sakit jangan udah nundang oh sesat-sesat dulu ntar masih di rumah aja jangan ya karena khawatirnya itu covid gitu loh kan kita harus ya khawatir kemudian yang ketiga nah ini pasker ya kalau kita ke luar terus kemudian termasuk orang luar rumah yang masuk rumah siapa mungkin banyak lansia suka pijetan siapa yang suka pijetan disini pasti banyak ya pijetan kan enak ya nah tukang pijetnya itu pastikan ya pakai masker ya pakai masker kemudian apabila batuk atau pilek nah ini yang tadi mau saya address tuh disitu masker itu bapak ibu itu masih bisa tembus dahak jadi kalau bapak ibu sudah pakai masker termasuk orang lain kalau dia batuk itu masih nembus itu apalagi cuma masker kain ya nah maksudnya begini kalau dia batuk atau pilek jangan merasa nyaman atau merasa cukup hanya dengan pakai masker jadi kalau dia batuk tetap jaga etika batuknya itu loh yang kita batukin di lengan atas tuh loh kayak gini nih nah gitu tuh karena disini tuh kan siapa yang mau penuhang-penuhah sini kan gak ada jarang orang mau neplok ke sini kan jarang kita juga jarang nyentuh-nyentuh bagian sini jadi kalau batuk meskipun pakai masker tetap begini ya jangan merasa keadaan masker udah aman enggak itu masih bisa keluar ya jadi mohon di apa dilakukan termasuk ini ya oh iya satu lagi nih yang ini nih sarung tangan sarung tangan gitu juga ini mungkin ada bapak ibu yang pakai sarung tangan ini mohon maaf ya saya nyanyetin dulu walaupun kita pakai sarung tangan tidak eh tetap harus cuci tangan contohnya masih-masih gini contoh saya pakai sarung tangan nih ya saya pakai sarung tangan oke saya hari ini pakai sarung tangan terus saya misalnya batuk pakai sarung tangan ya atau orang lain misalnya kita nyentuh-nyentuh apa barang yang ada katakanlah bisa potensi penularan pakai sarung tangan kita megang duit pakai sarung tangan kalau kita tidak terbiasa cuci tangan apa yang terjadi misalnya contoh kita terima kembalian dari asisten rumah tangga atau siapapun lah kita megang duit nih terima duit pakai sarung tangan ya udah ditaruh duitnya segala macem terus kita begini nggak sengaja kan kita pasti suka ada gerakan-gerakan yang nggak sengaja dong ke idung atau ke mulut kira-kira kuman kumannya masuk nggak masuk bapak ibu karena ketika kita terima duit itu jadi kita bukan yang kita lindungi bukan tangannya atau nggak yang kita lindungi adalah sentuhan-sentuhan dari tangan kita itu atau yang walaupun dilapisi sarung tangan kepada hidung dan mulut kita dan seterusnya jadi kalau kita pakai sarung tangan itu bukan maksudnya gini loh kita nggak melindungi tangan kita kan penularan covid bukan dari tangan bapak ibu jadi kalau ada ada dahak di sini terus jadi masuk ke tubuh nggak 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 bakal masuk ke tubuh insyaallah gitu ya bukan dari jadi sarung tangan itu bukan melindungi tangan yang kita lindungi itu adalah hidung sama itu karena kita sering pasti punya gerakan-gerakan yang nggak bisa ngaja untuk nyentuh-nyentuh hidung dan mulut kita gitu loh nah kalau sarung tangan kita pakai sarung tangan tapi nggak cuci tangan juga ya kumannya di situ dong ya kan terus kemudian kita nyentuh hidung dan mulut ya masuk juga lah kumannya maksudnya tetap mau pakai sarung tangan mau tidak tetap disiplin cuci tangan saya pribadi nggak biasa pakai sarung tangan terus terang ya saya pakai bare hand gitu tangan kosong tapi sering-sering lah cuci tangan karena kadang-kadang kalau kita pakai sarung tangan itu punya ada rasa aman padahal sama sekali tidak mengamankan apapun kecuali kalau misalnya oke lah terima bareng gitu-gitu habis itu kita lepas sarung tangannya fine tapi kan itu ya terlalu banyak aja pasti yang kita buang gitu lebih baik cuci tangan aja fokus ya nah ini kemudian apa yang sesuai di rumah aja yang pertama sebelum kita bicara produktivitas yang seterusnya safety first lah safety first ya keamanan nomor satu apa sih yang bikin lansia bisa nggak aman di rumah tuh satu leset gimana cara kebeset kalau lantainya basah ya kemudian gampang ngebeset kan apalagi dicampur sabun untuk di kamar mandi kan ada campuran sabun dan air itu kombinasi mantep itu buat yang kebeset hati-hati makanya kalau lagi di pel dan termasuk juga kan ngepel juga pakai sabun ya maksudnya sabun cuci lantai dan juga di kamar mandi itu kalau bisa adalah diajarkan asisten rumah tangga kita yang ngepel biasanya itu untuk kasih kayak di kantor-kantor kekasih tanda lantainya lagi basah jadi kalau orang lewat nggak itu ya tahulah kalau lantainya lagi basah dan kemudian hati-hati kemudian keaman mandi juga kalau bisa dilapisin ya jadi ada pelapisnya atau permukanya sekalian dibikin kasar tapi biasanya kita nggak biasa seperti itu kasar tuh misalnya kayak berundak-undak gitu ya terus kemudian ya mungkin dilapisin lebih pas yang kedua adalah mungkin banyak lansia disini yang sudah mulai butuh alat bantu misalnya tongkat atau apa nah pastikan itu mudah terjangkau jangan nanti lagi di mana lagi duduk di depan TV tongkatnya di dalam kamarnya nanti kalau ada apa-apa susah ya jadi pastikan itu mudah dijangkau yang ketiga adalah papan atau tanda pengingat di rumah apapun misalnya lagi masak itu ditempel tuh kalau bisa misalnya dia masaknya di satu ruangan gitu ya terus kemudian ruangannya nggak nyambung sama ruangan lain maka ada bisa ditempel tuh misalnya di pintu bagian dalam dari dapurnya sebelum dia keluar dapur misalnya ditulis tuh apapun yang terjadi bolehlah dimodif aja tulisannya apa aja matikan kompor sebelum keluar misalnya gitu ya atau apa namanya jangan lupa kuci pintu sebelum keluar rumah untuk mengantisipasi siapa tahu waktu lagi lupa lagi hilang karena lupanya lebih banyak pada lansia kan jadi kita perlu tanda-tanda seperti itu ya jangan nanti karena terima telepon atau apa masakannya gosong amit-amit ya apalagi amit-amit sampai naris kebakaran kemudian meletakkan barang-barang yang terutama yang rutin ya misalnya kacamata atau apa yang biasa kita pakai HP di tempat biasa yang kalau perlu eye-catching ya eye-catching jadi kita yang kedua kalau bisa tuh buat caregiver terutama ini dan para lansia sekalian itu bisa berusiawara bikin jadwal yang padat ya rapi dan terencana apapun di itu dijadwalin ya kalau perlu setiap malam atau minimal sepekan sekali dibikin jadwalnya itu ada bikin kegiatan atau rapat atau musyawarah lah bikin aktivitas selama sepekan ke depan termasuk misalnya target ibadah misalnya masaknya mau ke gereja atau ke masjid atau ya tapi nggak boleh ya sekarang ya misalnya ibadah di rumah apapun itulah misalnya ya terus kemudian set alarm apapun itu untuk apapun ya misalnya menu makanan kalau perlu dimusyawarahin kita mau makan apa selama seminggu yang variasi jangan satu menu terus gitu ya selaturahmi online teman SD teman SMP teman SMA teman Badung semuanya pokoknya di selaturahimin target bacaan mau baca apa koran buku dan seterusnya minum obat teratur dan seterusnya itu dijadwalin jadi ada alarmnya tuh jadi pastikan HP-nya lansia itu penuh sama alarm menit berapa bunyi bunyi terus aja nggak apa-apa saatnya minum obat minum obat yang mana nah itu bunyi tuh ya jadi kita membiasakan lansia itu nggak ditadenin ya ada sedikit kita atur supaya dia waspada sendiri mungkin katakanlah ketika ngasih obatnya oke lah kita bantu tapi supaya beliau tuh punya kewaspadaan gitu punya apa pisang buru sendiri-sendiri gitu ya mandi kemandirian lah meskipun nanti dalam beberapa titik kita bantu kemudian kita ada barang-barang penting barang rutin kalau perlu sebelum tidur kita biasakan bersama lansianya ayo bu ayo pak kita cek yuk semua barang-barang rutinnya bapak ibu dompet mana dompet ini udah kacamata mana kacamata jangan besok terjadi drama gitu nah termasuk ini adalah menstimulus otak bu jadi ini juga kegiatan simulus otak yang juga bermanfaat ya jadi sebelum ya anggap aja ini termasuk itu jadi kacamata dimana ya nyari-nyari nggak apa-apa biarkan malam itu nyari-nyari jadi besok udah beres letakkan di tempat yang biasa jadi nyari-nyari jangan pas besok nanti kan khawatirnya siapa tahu ada butuh satu yang urgent kelamaan nyarinya ntar stress sendiri ya mendingan setiap malam coba di bersama-sama dengan lansian mencari barang-barangnya sendiri letakkan di tempat yang biasa ya yang eye catching tadi termasuk obat-obatnya yang dikonsumsi mana ibu minum alokrinol mana alokrinolnya nih aduh ibu taruh mana ya cari-cari mana obat kolesterolnya mana jadi jangan meladenin gitu jangan ini ibu minum obat jangan gitu ya jadi kita biasakan melibatkan lansianya untuk ngopeni diri sendiri ya kemudian barang tidak rutin apapun ya misalnya apalah yang gak rutin misalnya tas atau apa yang jarang dipakai mungkin dibikin inventarisasi nya checklist nya setiap sepakan sekali misalnya gitu ya kemudian kalau bisa punya hobi baru ya creating new activity atau new hobi ya itu penting itu ada penelitiannya itu apapun itu gak gak terbatas apapun boleh apa aja boleh mau senam tadi poco-poco boleh yang lain boleh intinya yang bener-bener baru yang belum pernah dikuasai sebelumnya ya yang sifatnya aktif ya jangan nanti hobinya main catur ya main catur sih aktif juga tapi ya maksudnya jarang kurang terlalu kurang gerak lah yang ada gerak-geraknya lah misalnya contoh belajar bahasa baru kan ada aplikasi macam-macam tuh di google playstore tuh sekarang mau belajar bahasa Jepang biar bisa ngomong sama duper visa misalnya eh boleh belajar bahasa apa bahasa daerahnya boleh ya siapa tau kita mau nyari siapa lah temen dari mana gitu ya suku mana atau permainan edukatif misalnya sudoku atau apa boleh belajar alat musik yang baru ya kita biasa misalnya organ udah jago lah kita berapa kunci bisa nah coba biola atau coba apalah macem-macem lah apapun itu boleh ya atau kaligrafi atau suni menulis aksara asing ya menjahit menyulam dan seterusnya latihan penambasan yoga berkubun apapun boleh ya sedapat mungkin aktivitas yang baru yang challenging gitu ya merangsang otak kita untuk mantep gitu dan kita kalau bisa diatur tuh kita mau achieve the targetnya kapan misalnya dalam setahun pengen bisa belajar bahasa Jepang ya boleh gak masalah jadi kan kita terpacu jadi ada bangun pagi tuh ada semangatnya gitu kalau gak ada begituan kan kita bangun pagi ya cuma ya ini aja rutinitas biasa jadi gak terlalu semangat aktivitas bersama anggota keluarga atau sahabat atau nostalgia indah ya kita komunikasi anggota keluarga kita tingkatkan sekolah kurawat dan seterusnya ya topik-topiknya coba yang memancing nostalgia yang indah-indah tapi jangan yang yang aneh-aneh yang dulu misalnya apa gitu yang traumatik ya jangan yang indah-indah aja ya menceritakan tapi kalau misalnya lagi ya siapa tau kan udah mulai demensia mulai gak inget tapi jatuhnya jadi frustasi ya jangan jangan dipancing lagi nanti malah tambah ngamuk nanti jangan kita atur supaya yang bagus ya kemudian memahami yang lebih baik tentang kemampuan keterbatasan nansia ya jadi kalau memang saat mencoba mengingat dan tidak mampu lebih baik kita mengalihkan yang mampu-mampu aja atau yang menyenangkan ini tergantung sikon ya masih mantep-mantep aja sih yaudah dirangsang aja terus main muri-muri indah tapi kalau enggak ya sudah jangan dipaksa ya jangan dipaksa kemudian belajar hal yang baru tadi ya yang membantu melakukan semua misalnya contoh ya ini zoom-zooman begini mungkin ada yang masih dibantu cucunya atau anaknya coba belajar sendiri nanti bisa gak ikut webinar alzi sendiri gak usah dibantu nah ayo siap yang masih dibantu cucu ayo coba latihan siapa tahu bisa nanti utak-atik-utak ketik bisa sendiri ya yang kedua siapa tahu dulu biasa harus ngambil-ngambil ATM sekarang bisa gak pakai e-banking nih misalnya dan latihan pertama mungkin dia jadi cucu terus kan latihan sendiri tapi nanti jangan salah masukin saldo hati-hati nanti kalau transfer ya hati-hati kecuali kalau rekening saya boleh kalau rekening saya boleh salah ngasih saldo ya boleh aku nanti kasih nomor rekening gue lah nanti boleh kalau siapa tahu ada yang mau transfer ya bercanda-bercanda ya oke terus kemudian gaya higienis baru tadi ya itu udah dijelaskan menyusun menu yang bergizi kegiatan olahraganya harus ya karena nanti kalau gak olahraga hipertensinya segala-galanya tambah jelek ya jadi kita bikin olahraga olahraganya aerobik jadi jalan atau apa ya jangan yang aneh-aneh jangan yang main tennis itu nanti kadang-kadang kalau main tennis itu apa ya dia itu kan gak ritmik ya jadi dia kadang-kadang ya diem mukul terus nanti ada bolanya kemana dia lari tiba-tiba itu gak bagus buat lansia itu karena pembudarannya udah gak seperti anak muda jadi itu udah mulai nanti bisa robek pembudarannya nanti bisa mungkin ada beberapa orang aja yang masih muda pun meninggal ya misalnya mohon maaf ini Haji Mas Sa'id meninggalnya pas lagi main futsal kalau gak salah itu Masuki ya sama almarhum ya jadi kenapa karena main futsal itu dia dari kadang-kadang diem itu kadang-kadang lari kan senang kan menjar bola itu kan sesuatu menyenangkan tapi karena tiba-tiba begitu ya mau dari diem tiba-tiba langsung lari itu gak bagus itu bisa hati-hati bisa bahaya untuk lansia ya kalau anak muda mau biarin aja tapi kalau lansia hati-hati ya kemudian harus rutin dengan mengenapkan tadi jatuh-jatuh yang sudah disusun diingat-ingat pakai alarm kalau perlu ya jadi bunyi terus gak apa-apa biarin tas yang dari logam ya monggu aja misalnya gelas dari besi mungkin bapak ibu suka ada atau logam tertentu mungkin dicari lah yang dari keramik ya dan seterusnya menghindari kontak fisik menghindari aktivitas keluar rumah dan kalau berbicara dengan tamu pakai masker ya ibadah tentu saja karena kan kita harus makin dekat sama Tuhan ya ya makin dekat sama Tuhan biar bagus kita moodnya bagus terus ya dan untuk laku rawat satu ya difasilitasi langsia kita untuk selaturahmi rutin ya online ya kemudian tadi bikin pangkat-pangkat mengingat mengingatin juga cuci tangan ya latihan fisik yang rutin diatur ya membuat aktivitas harian yang diatur tadi pakai alarm seterusnya nah membatasi baca-baca berita yang bikin timesi naik ya misalnya itu kelas men sementara meninggal covid udah jangan sering-sering itu baca begitu ntar stres sendiri ya udah jadi baca berita yang happy-happy aja yang jangan dilakukan ini nakutin jadi misalnya kita boleh cuci tangan tapi jangan bu nanti kena covid mati loh bu pakai covid jangan-jangan gitu caranya nanti stres loh jangan walaupun bener sih bener aja tapi maksudnya kan jangan gitu cari cari cara nasih hati yang jangan nakutin baca berita yang membuat cemas tadi udah tidur siang yang gak terjatuh kalau bisa tidur itu dijadwal betul ini penting tidur itu dijadwal jadi mohon mohon tidur nih bu sekarang tidur dijadwal kemudian kesel kalau langsia yang tampak bingung harus sabar harus lapang dada ini para caregiver ini apalagi numpahin kesalahan pada langsia nah yang berikutnya gini Bapak Ibu ini perlu dijelaskan kita kalau mudah-mudahan gak ada ya tapi kalau ada dari Bapak Ibu sekalian yang sudah mulai lupa gangguan memori atau kognitif lainnya misalnya tadi konsentrasi yang sudah mulai turun ya itu perlu identifikasi karena banyak ragamnya banyak banget ragamnya bukan cuma Alzheimer aja banyak sekali ragamnya ada pengobatannya ada Bapak Ibu jadi jangan takut tapi semakin dini semakin baik kalau mohon maaf datangnya ke kita sebagai dokter itu sudah pipi sembarangan sudah macam-macam ya susah ya bisa sih tapi gak banyak pasti improvementnya tapi kalau semakin dini baru mulai lupa-lupa datang itu bisa contoh contoh ya ini gak perlu pakai obat juga dulu misalnya ini buat contoh aja sekedar buat intermezzo apa yang kita lakukan jadi biasanya kalau saya pribadi ini kalau kedatangan Bapak Ibu yang berobat itu saya akan membuat mapping atau peta kemampuan daya pikir termasuk lupanya ya ini kalau datangnya ke saya ya ya saya yakin ke dokter yang lain juga pasti begitu nah contoh sih saya pernah datang lansia yang dia tuh dalam sebulan lima kali ke kantor polisi ngurusin surat kehilangan ATM kartu ATMnya hilang ya karena waktu ngambil duit di ATM duitnya diambil kartunya enggak nah gitu ya ini beneran ini kejadian beneran ini untung kemudian langsung cepat dibawa yang lain-lain masih bagus dia masih bisa kita terus kemudian kita mapping nih kita mapping kemampuan mikirnya sama memorinya nah ketika setelah saya mapping kemudian saya lihat kemampuan daya ingatnya terhadap musik ya terhadap lagu atau nyanyian itu masih bagus karena ini tiap orang bisa beda-beda ya jadi enggak bisa disederhanakan pukul rata sama ya jadi kita memang kayak semacam kayak tailor-made gitu kayak apa kayak tailor apa sih ya pokoknya satu tipsnya tuh khusus untuk satu individu gitu ada tips-tips yang penting buat pukul rata tadi yang semua tadi tips yang sebelumnya itu pukul rata buat semua bisa tapi ada yang tips yang sifatnya individual yang itu sangat bergantung pada kemampuan individual itu yang setelah kita nilai nah kebetulan orang ini lansia ini masih bisa mengingat dengan nyanyian lalu kemudian saya bikin nyanyian aja buat lansia itu sebelum masuk ATM jadi saya bikin nyanyian setelah itu dia nyanyi waktu itu saya bikin nyanyi gini sih simpel-simpel aja dompet kartu uang dompet kartu uang dompet kartu uang dompet kartu uang nah abis itu masuk nah ini saya dapet laporan dari keluarganya dalam setahun ya syukurnya alhamdulillahnya baru dua kali ke polisi ya lumayan sebelumnya lima kali sebulan loh sebelumnya lima kali sebulan gak pake obat loh lumayan jadi setahun tetap ada murus juga tapi ya sudah lah tapi lumayan ya lumayan itu belum pake obat setelah itu kemudian kita baru berikan obat tambahan lebih baik jadi ada kok obatnya Bapak Ibu jangan khawatir ya jangan khawatir apalagi kalau semakin dini itu ada jadi kesimpulannya ini kita harus aktivitasnya padat dan produktif buat semua obat rutin dan semuanya diberes pastikan semua hadir ada jangan cemas berbebihan lakukan angkat pencegahan dan kalau ada gangguan dapat ditangani oleh para ahli mungkin itu saja sebagai pengantan mohon maaf kalau agak panjang penjelasannya sekian Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang Selamat siang Terima kasih Dr. Pukovisa mungkin kita bisa tepuk tangan di tempat kita masing-masing ya untuk materinya sangat lengkap aplikasi banget banyak yang bisa kita praktekan juga nih sangat konkret ya materinya dok ini ada beberapa dok pernyataan salah satunya ada tanggapan yang pertama dari Ibu Tuti terkait dengan info dari dokter lebih baik ada program ya untuk prapensiun dari pengalaman Ibu Tuti dia pernah diperi pelatihan juga jadi menurutnya sudah ada beberapa perusahaan yang memang menerapkan memberikan pelatihan supaya bisa jadi bekal ketika pensiun salah satu contohnya seperti art di Jogja maupun pertanian di Bali jadi menurut dia sudah menurut Ibu Tuti sudah ada beberapa yang menerapkan seperti itu sudah bagus berarti ya sebetulnya ya bagus nah yang kedua ini ada dari Faradina bertanya dok apakah diabetes tinggi juga bisa berakibat demensia bisa bisa dia ada sifatnya tuh kalau gula yang tinggi itu bikin sel sarafnya nggak bisa kerja dengan baik memang begitu dan sifatnya toxic kepada sel saraf jadi bisa 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 bersama dengan Alzheimer bisa juga bersama dengan penyakit demensia lain secara sendiri pun juga bisa bikin otaknya nggak beres sehingga terjadi pikir bisa oke yang kedua dari Ibu Yulia Bahar kalau lansia banyak maunya apakah harus dituruti semua dok? ya jadi yang pertama harus dilihat dulu insight dari maunya itu jadi kira-kira logis nggak atau kira-kira kalau dipenuhin itu seperti bahkan kan kita ada juga ya nggak usah bicara lansia lah usia-usia kita kayak gitu juga kan ada yang obsesif atau apa ya dilihat-lihat dulu aja jadi Kak yang penting tuh adalah bagaimana kita membantu lansia itu punya sikap yang bijak dan layak lah terhadap semua kondisi termasuk dalam meminta barang dan seterusnya kalau memang barangnya penting memang dibutuhkan saya du masanya saya butuh tongkat ini-ini ya dikasih lah masalah nggak dikasih tapi kalau kalau mintanya macem-macem udah punya LV masih minta yang lain ya itu mungkin boleh mikir-mikir dulu ya dicari penyikap pancing on yang baik tapi kalau yang memang dibutuhkan ya monggo-monggo aja oke dok ini yang berikutnya dari Kak Devi terkadang kami sudah siapkan jadwal tapi kalau Oda Dini sedang marah jadwal tidak digunakan dan sekarang ini kalau Oma sedang marah karena mimpi yang dianggap kenyataan kami alihkan ke hobi aja agar Oma tetap happy tapi gimana ya dok terkait dengan jadwal ya yang pertama yang pertama tentu dengan mudah marah itu kan satu kita harus lihat dulu itu sebagai satu kelainan karena tidak seharusnya tidak begitu apalagi kalau dulunya penyabar penyantun rajin menabung ya sekarang jadi jadi gampang terselut marah ada perubahan yang tidak wajar itu harus jangan tidak wajar dulu loh jadi satu diobati dulu dicurahkan dulu ke dokternya tuh ya ini kenapa ya dok gitu ya kalau memang dokternya kira-kira belum bisa memuaskan jawabannya bisa rujuk yang lebih ahli dan seterusnya baik dari neurologi boleh, psikiatri boleh apapun boleh ya satu diobati dulu karena itu tidak wajar apalagi kalau dia berubah sikap dan perilakunya dibanding dulu ya karena ini penting nanti nanti bicaranya kalau udah mudah marah tuh bisa ada ini ini belajarnya secara umum begini ya mungkin saya cari kata-kata yang mudah difahami otak itu punya kayak hubungan-hubungan antar itu jadi dia bisa aja mudah marah itu karena memang pemikirannya udah mulai turun dan seterusnya gitu rasa kebijaksanannya udah mulai turun jadi itu diberesin dulu itunya semua dicerna yang betul ini mudah marahnya kenapa karena bisa saja orang mudah marah karena dia cara menilai sesuatunya itu udah berbeda jadi yang masalah bukan mudah marahnya tapi sudah ada cara menilai sesuatu yang udah mulai gak wajar ya bisa kayak gitu jadi makanya ditelaah dulu secara mendalam saya biasanya kalau praktek sama pasien saya biasanya bisa sampai sejam untuk sampai dapat detilnya kenapa ini mudah marah jadi walaupun datang mudah marah mudah marah ini kasih obat gak gitu ditelaah dulu sejam itu kira-kira setengah jam sampai satu jam itu kenapa mudah marahnya dicari area otak mana yang kira-kira terganggu dan seterusnya nah itu satu nanti kalau udah dapat obat nah sekarang gini tadi kita menurutnya atau tidak gimana pertanyaan bro iya tapi kalau udah sedang marah jadwalnya tidak digunakan lagi oh jadwalnya betul makanya gini membentuk jadwal itu jangan otoritatif kita bareng gitu bikinnya jadi kita ini jadwal bersama jadi yang penting itu adalah kita tumbuhkan bahwasannya ini demi beliau bukan demi beliau jadi kesadaran untuk mempunyai diri sendiri kesadaran bahwasannya dengan punya jadwal yang padat yang rapi itu membuat mencegah pikun itu dulu jadi kita penyaman persepsi dulu karena kalau masing-masing kayak di veto gitu ini bu jadwalnya ikutin ya siapa siapa juga gak mau bu kita juga pasti gak mau kan coba bayangin kita tiba-tiba ada bos kita gitu nih kamu harus gini-gini kalau kita gak diajak serta nih tujuannya buat apa gitu-gitu ya kita juga pasti memberontak kan jadi artinya sama-sama kita mencorkan dengan baik kita bicara dengan baik oke ini mungkin karena waktu terbatas tinggal dua pertanyaan lagi ya dok ya pertama dari kak Sri dok gimana caranya menarik lansia laki-laki untuk mengikuti kegiatan lansia karena selama ini aktif hanya perempuan agar lansia laki-laki juga menyadari kebutuhan kesehatan terima kasih saya biasanya yang punya menerbitkan simpati para kaum lansia laki-laki itu adalah kalau dia tuh paling takut ngerepotin orang eh maksudnya contoh gini misalnya contoh ya bapak kalau misalnya gak berobat yang betul dan seterusnya bikin aktivitas yang padat dan seterusnya itu nanti bapak itu kena alzheimer misalnya contoh saya bilang gitu ya contoh aja itu kalau alzheimer pak bapak tuh bukan hanya ngerepotin diri bapak sendiri bapak tuh ngerepotin orang bapak nanti tipis harus ada orang yang itu coba bayangkan orang itu anak-anak bapak atau istri bapak sendiri mau gak nah setelah biasanya setelah dipancing seperti itu baru kemudian dia punya orang laki-laki tuh gitu harus dibakar dulu itunya harga dirinya tapi dengan cara yang baik kita cari cara penyampaian yang baik nah biasanya tuh karena aku juga laki-laki juga bu ya jadi kita bicara kayak gitu udah mulai tuh oh iya ya kalau gitu saya harus aktif iya pak harus ikut aktivitasnya alzheimer dan seterusnya baru dia mau tuh kalau enggak tuh gak mau dia jadi kan harusnya laki-laki tuh kan secara psikologis dia pengen jadi pengayom teladan yang ngayomi semua ya tapi ketika kita bicarakan bapak kalau gak beres ngobatin diri bapak sendiri dan seterusnya bapak tuh justru bukan jadi pengayom lagi bapak ngerepotin semua orang nah itu baru kemudian dia tergugah tuh biasanya gitu sih ini tips-tipsnya saya sih ya tapi monggo nanti dicari karena bisa beda-beda tiap orang oke dok ini yang terkait dengan ODD ada dua yang terakhir ya mohon maaf ya kalau misalnya ada bapak ibu yang sudah tidak bisa lagi untuk dijawab tapi bisa ditanyakan via hotline atau menghubungi dokter pokok bisa tadi ya baru baca ya gak apa-apa dok ini ada ibu saya didiagnosa dimensi vaskular 4 bulan yang lalu pengen tahu tingkat penurunan kognitifnya seperti apa dok periksa di mana sebaiknya oh iya kalau di di kedokteran tuh kita punya semacam tingkat kompetensi bu ya kalau memang dibutuhkan sebenarnya gini ada kompetensi dasar yang setiap dokter umum pun juga ada yang bisa dilakukan untuk demensian dan seterusnya ada lagi spesialis kalau spesialis tuh biasanya mendalam ini tuh spesialis saraf spesialis apa namanya psikiatri ya penyakit dalam untuk yang subgeriatri tuh biasanya lebih punya perhatian kalau yang lain biasanya fokus pada bidang-bidangnya nah yang subspesialis tuh levelnya subspesialis tuh ada penyakit dalam geriatri ada saraf terutama yang di kami tuh neurobehavior namanya isulah neurobehavior terus kemudian yang psikiatri tuh psikogeriatri biasanya psikiatri-geriatri ya itu yang saya pahami gitu jadi di kedokteran sendiri pun ada kayak semacam level-levelnya nanti monggo kalau memang butuh info itu mungkin bisa ditanya lewat RZ atau boleh juga chat saya nanti saya akan infokan ya kira-kira begitu untuk kemana untuk yang masalah penurunan seperti apa ya memang tiap individu beda bu jadi ini saya harus lebih hati-hati bicaranya karena betul-betul beda fast floor tuh juga nanti macam-macam yang apa lesinya banyak karena lesinya sedikit itu pasti bedanya jadi ini mungkin apa saya skip dulu bukan maksudnya apa-apa karena memang khawatir ini bisa berbeda banget satu sama lain monggo nanti dibicarakan sama yang ahli gitu monggo bisa nanti lewat forum baktek lah terakhir ada dari Bali ya dok ya atas nama Bu Cok selamat sore dokter saya dari Bali bagaimana caranya mengajak ODD yang memang menarik diri dari pergaulan dan tidak mau sama sekali untuk diperiksa berobat atau bersosialisasi ya jadi ada dua ada dua hal jadi pertama memang secara natural ODD itu memang menarik diri memang menarik diri jadi bukan hal baru nah cara menarik cara supaya bikin itu adalah pertama dia dibikin happy dulu jadi dia harus bahagia dulu dengan apa namanya kehidupan di internal rumah tangganya sehingga ketika kita bawa keluar jadi gini ketika kita membawa keluar itu sebenarnya adalah level berikutnya setelah rumah tangga atau inner lingkungan di dalam rumah leveling up karena kita mungkin akan ketemu sama orang-orang yang tabiatnya kita tidak kenal maksudnya kita sendiri pun begitu kan ketika kita aktivitas di sesuatu itu kita kan ketemu sama orang yang bisa beda kalau orang rumah kita sudah kenal semua tabiatnya kita bisa menyesuaikan dengan mereka nah jadi pertama bahagia dulu di rumah itu kuncinya pastikan dia bahagia dulu di rumah setelah bahagia di rumah akan ada trust yang besar dengan orang rumah itu yang mengajak baru kemudian diajak sambil didampingi jadi ini kan karena ini leveling up ini adalah satu kesulitan yang lebih lebih daripada di rumah maka yang mengajak itu sifatnya harus ngayom gitu kalau misalnya udah mulai jadi selek atau apa jadi susah interaksinya dengan yang di luar jadi malah jadi salah paham dan seterusnya dianggap memalukan kita harus jadi pasang badan nih jadi jangan kita biarin itu terus kita tinggal jangan jangan kita sukanya gitu kadang-kadang kita bawa langsia keluar itu kita tinggal karena buat supaya kita gak susah gitu jangan justru kalau kalau niatnya kita adalah aku si luar itu untuk menstimulus dia kita dampingi Bapak Ibu karena bisa jadi mohon maaf ada hal-hal yang dia lakukan yang mungkin kalau di rumah itu karena orang udah paham ya Bapak Ibu seperti apa di luar kan kita ketemu karakter yang beda bisa sangat tidak berkenan loh untuk orang-orang luar itu apa yang dilakukan itu nah kita harus jadi orang yang pasang badan karena kalau enggak nanti ya pasti gak mau dia kayak gitu jadi apa namanya ya kita harus begitu mungkin begitu secara dasarnya ya secara nomornya nomor ini nanti saya kirim aja kali ya nomor saya ya boleh dok oke baik silahkan mau di siap terima kasih banyak dokter Poko Fisa untuk waktunya banyak sekali ya ilmu-ilmu yang kita sudah dapatkan pada sore hari ini sekali lagi terima kasih dokter Poko Fisa tes materi dan tanya jawabnya nanti kalau misalnya memang ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ke dokter atau via hotline nanti kami akan bantu untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu yang belum sempat dijawab pada siang hari ini dok boleh mohon saya mau gantian share screen ya oh iya silahkan saya stop dulu ya iya siap setelah ini kita akan masuk ada mitra dari Alzi yang ingin berbagi juga dengan kita yaitu dari Rukun Senior Care yaitu dengan Bapak Emir boleh di-unmute dulu silahkan Bapak Emir untuk menyapa kita semua ya silahkan Pak halo halo Bapak Ibu semua terima kasih Pak Michael suaranya udah jelas Pak Michael iya sudah jelas Pak sudah jelas ya oke Bapak Ibu keluarga besar Alzi selamat sore apa kabar semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya dan tetap semangat untuk beraktivitas hari ini ada sedikit informasi yang saya mau berikan ya terima kasih kepada Alzi untuk memberikan kesempatan jadi Rukun Senior Living mungkin Bapak sudah tahu Bapak Ibu sudah tahu semua tentang Rukun Senior Living mungkin ada beberapa yang belum jadi hari ini saya coba untuk memberikan sedikit ulasan sebelum kita masuk ke yang related dengan Alzi baik Bapak Ibu Rukun Senior Living itu adalah suatu kawasan hunian terpadu untuk senior jadi semua hunian dan semua kegiatan aktivitas kita coba adakan di sana jadi bisa dibilang bahwa itu adalah sentra kegiatan buat senior nah di dalam senior living ini ada dua hunian sebetulnya ada dua hunian bagi senior yang independen yang masih aktif dan mandiri dan satu lagi adalah hunian untuk warga senior yang yang harus ya memiliki keterbatasan memerlukan dukungan tambahan untuk assistant living jadi kalau untuk yang independen kita ada namanya senior resort senior resort itu semua warga senior bisa untuk tinggal di sana baik itu menetap berlibur atau hanya berkunjung karena ada semua kegiatan senior itu ada di sana nah kemudian juga kita baru di masa pandemi ini kita launching yang namanya senior villa itu senior villa itu adalah sebuah komplek perumahan untuk warga senior nanti yang boleh menempati hanya khusus senior dengan usia 50 tahun ke atas jadi kita buat komplek itu senior friendly semua pelayanan semua kegiatan hanya untuk senior dan bagi orang-orang yang muda yang di bawah 50 tahun apakah bisa karena konsepnya senior villa ini kita jual jadi boleh saja memiliki senior de villas ini jadi bagi orang-orang yang muda jatuhnya investasi karena nanti kepemilikannya adalah SHM sertifikat hak milik atas nama pembeli tipe rumah yang ditawarkan itu dari 36 sampai tipe 208 nah ini untuk yang senior masih aktif masih sendiri masih independen kita buka satu kompleks perumahan khusus untuk senior bagaimana dengan senior yang memiliki ketergantungan ini yang relatif dengan ALZ tentunya kita ada satu unit namanya senior care senior care itu konsepnya adalah dimensia support dan nursing care jadi dimensia support ini kita memberikan layanan bantuan dukungan kognitif bagi senior-senior yang dengan dimensia kemudian kita juga melayani pelayanan nursing care-nya kebutuhan sehari-harinya activity daily living-nya kita juga berikan untuk masa pandemi mulai dari pandemi kemarin sekitar bulan Maret kita lockdown semua jadi kita tidak menerima tamu baru demi keamanan dan kenyamanan jadi hanya kita menerima walaupun ya permintaan sangat banyak justru di masa-masa kemarin itu permintaan banyak yang dari rumah sakit seniornya ingin masuk ke kita supaya mungkin lebih aman gitu ya tapi kita memang menolak untuk kenyamanan dan keamanan warga yang tinggal di kita tapi memang memasuki masa transisi kita coba buka lagi ya jadi kita buka lagi penerimaan warga baru baik itu yang di senior resort maupun yang di senior care tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat ketika nanti warga baru itu akan masuk kita akan lakukan tes rapid dan PCR dan kita karantina dulu di gedung yang lain jika semuanya clear baru kita gabung dengan warga-warga yang lama apa saja yang memang terdapat di senior care itu ada activity program seperti yang dokter tadi katakan bahwa kita buat sedemikian rupa dailynya itu betul-betul activity programnya itu berjalan dari pagi senam kemudian sampai sore hari itu terus berjalan assistant livingnya ini tergantung karena bagi warga senior yang dimensia itu ada beberapa yang masih mandiri mungkin dia baru dini ya kemudian ada juga yang sudah mengalami dimensia yang memang sudah memasuki tahap yang pasal lanjut nah tiap hari kita melakukan wellness monitoring dan ada dokter juga dokter kita yang visit gitu ya nah untuk bagaimana untuk kamarnya kamarnya untuk yang dimensia ini memang sendiri-sendiri jadi kita tidak digabung cuman memang sangat private satu orang satu unit kamar gitu dan indoor dan area outdoor ada semua jadi Bapak Ibu karena keterbatasan waktu saya hanya mau sharing bahwa memang kita coba buka lagi karena memang sudah sekian lama ya senior-senior kita ini tidak apa namanya tidak mempunyai kegiatan walaupun memang mengganti daripada kegiatan yang offline kita buka namanya senior club online jadi untuk yang dimensia support memang tetap sih memang kita off-kan dulu terutama yang cipete jadi dimensia support ini kita punya yang cipete sementara kita off-kan begitu jadi untuk yang senior club online-nya tetap berjalan Bapak Ibu saya kira itu aja kalau memang nanti ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu bisa catat nomor telepon yang ada di sini ataupun buka website kami karena nanti kita bisa jelaskan lebih detail lagi pelayanannya kegiatannya dan apapun dalam rangkaian kita sama-sama kempen tentang Alzheimer dan dimensia baik Pak Michael saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan Pak Michael oke baik terima kasih Pak Emir berikut merupakan salah satu dari rukun senior di mana kita dari Alzheimer Indonesia melakukan mitra dengan rukun terkait dengan tempat ya untuk bagi para orang dengan demensia dengan perawatan-perawatan dan juga fasilitas yang sudah diinformasikan oleh Pak Emir baik Bapak Ibu berikutnya sambutan nah ini dari Kak Amalia Fong Utomo yang saat ini Direktur Eksekutif Alzheimer Indonesia kita import langsung dari Belanda boleh sampai kita semua Kak Amalia silahkan halo Kak halo semua selamat sore ya berarti ya selamat siang kalau dari Belanda terima kasih Kak Michael saya nggak panjang-panjang mau say hi aja seru banget dokter Visa tadi ngeliatnya dengan sedikit hiburan jadi relax gitu nerimanya dan oke banget nih hari ini ada 47 loh tadi yang hadir wah tepuk tangan buat Alzi Kak Mike dan semua tim caregiver dan semua yang ada di sini dari caregiver dari ODD dari para relawan juga dari mitra Alzi dan juga semua yang mendukung caregiver ini tentu saja di masa pandemi ini Alzi tetap berusaha untuk mensupport dengan kegiatan-kegiatan yang reguler dapat selalu diikuti tentunya nanti info-infonya tentu saja nanti Kak Mike juga akan share ya update-update kegiatan kita dan kita terus keep in touch jadi dengan situasi dimanapun berada di Indonesia dan juga orang-orang Indonesia di luar negeri jadi semoga kegiatan kita bisa terus menghibur mensupport dan meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia caregiver dan juga komunitas demensia demensia friendly communities terima kasih semua sampai nanti ketemu lagi di acara-acara yang lain kembali ke Kak Mike thank you Kak Malia yang dari Belanda langsung kroningen ya Kak ya kroningen 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 di sana oke baik ini informasi sedikit untuk kegiatan Alzheimer Indonesia yang pertama nextnya di seminar online 6 seminar online yang ke-6 akan jatuh di hari Sabtu 4 Juli 2020 jamnya sama jam 2 siang via media zoom meeting dimana judulnya adalah peran keluarga dalam penanganan ODD atau orang dengan demensia di tahap akhir dimana pembicaranya adalah Dr. Vera SPPD Kageriatri dan beliau ini sudah ada juga di grup caregivers Indonesia yang selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Bapak Ibu caregivers jangan lupa untuk RSVP ke nomor hotline ALZI di 0811 822 594 yang kemudian jam 4 hari ini jam 4 sore itu akan ada seminar dari Alzheimer Indonesia di Netherlands sudah online session yang ke-14 wow dimana topiknya itu tentang art terapi untuk lansia dan caregivers bagi Bapak Ibu yang ingin join silahkan langsung kunjungi sosial medianya yaitu Stitching Alzheimer Indonesia Netherlands di Facebook itu sudah ada linknya bisa langsung untuk mendaftarkan jangan tertinggal dimana kurang lebih kurang dari setengah jam lebih ya kurang lebih setengah jam akan mulai lagi ini sesi yang berikutnya dimana narasumbernya Kak Mira Balia dia itu pengajar seni erudio Indonesia dan praktisi di Walu Ruang Diri beliau ini sangat kreatif banget dan ini bener-bener merupakan art terapi yang bisa untuk diterapkan oleh ODD di rumah aja kemudian ini tetap dari AlziNet online session yang ke-15 dimana tentang Basic Math Pill ada instrukturnya dan disini kegiatannya di minggu depan hari Sabtu tanggal 27 Juni linknya juga sudah ada di Facebook silahkan nanti Bapak Ibu yang ingin join bisa langsung klik link yang ada di Facebooknya Stitching Alzheimer Indonesia Netherlands ini merupakan sosial media Alzi tadi ada yang saya lihat beberapa Bapak Ibu menanyakan video senamnya itu bisa dilihat dimana bisa dilihat disini bisa di Alzheimer Indonesia Facebook kemudian di YouTube Alzi Alzheimer Indonesia kemudian ada di Instagram Alzi underscore Indonesia maupun website kami silahkan bisa dilihat di www.alzi.org.id baik Bapak Ibu sebelum kita tutup kita akan foto keluarga bersama mohon bagi Bapak Ibu yang masih mute videonya bisa diaktifkan terlebih dahulu dan berikan senyuman yang terbaik dan saya mau sapa dulu Kak Dipa halo Kak Dipa siap Mike oke Kak boleh silahkan Kak saya berikan waktunya untuk kita foto bersama oke siap ya oke api rambut dulu ada yang belum siap ya 1, 2, 3 aku ke halaman sebelah ya sebentar oke Kak 1, 2 sebentar 1, 2, 3 sebentar thank you terima kasih terima kasih Kak Dipa sekali lagi saya atas nama Alzheimer's Indonesia mengucapkan terima kasih banyak untuk Dr. Pukovisa selaku pembicara kita pada hari ini terima kasih banyak dok kepada Mitra Alzi Bapak Emir terima kasih sudah sharing juga kepada kami disini untuk teman-teman Core Wheel yang ada di Denpasar yang ada di Doha Swiss dan juga Kak Amalia dari Belanda terima kasih sudah join bersama-sama dengan kami disini dan nantinya seminar ini akan ada notulannya nanti akan di-share oleh hotline Alzi ke WhatsApp Group maupun ke Bapak Ibu secara pribadi terima kasih Bapak Ibu selamat sore semuanya selamat menjalani aktivitas happy weekend terima kasih Alzi thank you Mike thank you Alzi siapa di lampiku itu biasa saja siapa di lampiku itu tak berbahagia jangan malu dengan tikun jangan malu dengan tikun hati-hatilah bila sudah mulai lupa minggu tidak fokus marah-marah curiga yang berlebihan tikun jangan jangan tikun tikun jangan jangan maku tikun tikun jangan jangan tantuk tikun tikun jangan jangan matuk teman tujuh teman 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 Terima kasih.